Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan mengupload perkembangan dari selada Grand Rapid Tafung ya usianya sudah 32 HST dan ini sudah kita panen beberapa kali disini sudah saya kosong tiga baris pipa dan sekarang kita mau panen lagi dan pertama kita ambili yang sudah lumayan besar seladanya ya itu sudah saya ambil beberapa ini ada pesanan satu kilo jadi kita akan timbang nanti kira-kira berapa sih kilo itu isinya Grand Rapid Tafung nah kalau kita menggunakan netpot seperti ini ini kan akarnya kan apa saling rumpukan caning gandeng ya dan ini kalau kita tidak menggunakan netpot ini kalau kita tarik yang sampingnya ini akan menekan ya bagian batangnya ini akan menekan kalau tidak ada netpot ya ini akan patah untuk seladanya untungnya kita menggunakan netpot jadi yang ditekan itu netpotnya bukan langsung ke batangnya jadi aman nah seperti ini terus terus ini akarnya tidak ada yang kepotong sedikitpun jadi sangat bagus sekali kalau menggunakan netpot yang punya saya ini ini tinggal cabut netpotnya nah sebenarnya tidak bisa ini aduh susah sekali tangan satu soalnya nah akarnya tidak ada yang kepotong ya kan karena netpotnya seperti ini lubangnya nah akar tidak akan kepotong jadi untuk bobotnya ini masih sangat berat sekali karena akarnya utuh nah kira-kira seginilah 32 HST ini ada yang terbakar karena dia itu ppmnya tinggi ya sekisaran 200-an ppm kita basah dulu ini saya sudah ambil beberapa supaya mempercepat pekerjaan lah kita timbang dulu ya kita berapa kira-kira per kilonya habis ditimbang baru kita packing kesana kita nyalakan kita nyalakan kita nolkan kemudian timbangan kita masuk ke kanjangnya kita netralkan selamat menikmati oke jadi intinya satu batang ini 100 gram ya jadi ini ada 10 batang satu kilonya jadi cuma 10 batang lumayan sudah lumayan besar dan ini sudah layak untuk dijual oke mungkin segitu kita akan packing langsung aja packing ya karena ini mau diambil sekarang jadi kita packing ini saya menggunakan satu kilo setengah ya plastik plastik kantong ini 18x27 ini kalau saya jual kejian harganya 2000 kalau per kilo 25.000 ya itu untuk harga langsung ke konsumen kalau tengkulak beda lagi nah akar kita masukkan jelek seperti biasa lah pokoknya nah segini menurut saya ini terlalu sempit ya untuk plastiknya jadi untuk kalian bisa lebih agak besar lagi segini masih selalu sempit segini masih selalu sempit karena disini harga selatai ini aduh sangat anjlok anjlok sekilo itu 12.000 kalau dipasar ini saya langsung ke konsumen karena harganya parah anjloknya oke mungkin cukup berikutnya untuk video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh